PEMBICARA 1 Sedangkan pengaduan melalui WA, email, dan telepon jumlahnya meningkat. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Sigara dalam Silaturahmi Virtual OJK dan Media Masa di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2020. Intinya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai perlindungan konsumen di bidang saya. Yang kedua mengenai literasi dan inklusi keuangan. Meskipun kita dalam suasana COVID dan mengharuskan kita work from home, WFH, perlindungan konsumen, layanan konsumen tetap berjalan terus. Termasuk juga, selain pengaduan, termasuk juga layanan untuk selik atau informasi untuk masing-masing individu, debitur, permintaan informasi itu terjalan terus. Yang terkait dengan layanan pengaduan, memang pada akhir-akhir ini justru melalui online ini mengalami peningkatan. Jadi ada empat saluran, yang pertama itu telepon, yang kedua WhatsApp, yang ketiga email, dan yang keempat itu adalah surat biasa. Yang surat biasa memang agak mengalami hambatan, dan kenyataannya yang mengirim surat ini juga jumlahnya menurun, yang pengaduan melalui surat. Sedangkan untuk yang melalui telepon, ada peningkatan dari bulan ke bulan, terutama sejak ada pengumuman mengenai relaksasi atau restri-restrisasi untuk debitur, terutama UMKM termasuk pengumudi ojek online, dan sebagainya. Itu sejak pertengahan bulan Maret, April, May itu mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Untuk telepon sih tidak terlalu banyak, karena mungkin sekarang telepon itu sudah jadi media alternatif, saluran alternatif. Jadi mengenai dari yang telepon, itu hanya sekitar dua kali lonjakannya. Tetapi yang melalui WhatsApp, lonjakannya luar biasa. Antara 35 sampai 40 kali. Jadi yang biasanya itu hanya sekitar 300 WhatsApp itu setiap hari yang masuk. Itu sampai bulan Maret, April, mengi itu masih tinggi, itu sampai 11 ribu WhatsApp yang masuk setiap harinya, jadi sangat tinggi frekuensinya. Jadi memang banyak yang para konsumen yang harus sabar menunggu untuk dilayangi. Meskipun untuk pertanyaan yang basic sudah dibantu dengan robot, tetapi masih saja WhatsApp ini bisa masuk setiap saat sampai around the clock, berbeda dengan surat. Memang untuk surat tidak terlalu banyak yang masuk. Dan telepon hanya sekitar dua kali, satu lagi email. Email juga rupanya cukup tinggi, yaitu antara 3 sampai 4 kali yang masuk. Yang biasanya itu hanya sekitar 250-300. Sekarang email itu bisa 900 email yang harus dijawab. Terima kasih telah menonton!